Hiyo! Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue, Boon dan Wokli Game Mobile Legends lagi guys ya Jadi, kita ini lagi ada di Advance Server ya guys ya Dimana kita ini bakal review, ada update baru yang bagus ya guys ya Yaitu adalah, ada Crystal Swordman dan ada Crystal Elementalis ya guys ya Jujur sih, update kali ini lebih menguntungkan user-user mage guys ya Dan disini tuh aku tadi mencoba revamp dari Archer Jadi kalo kalian gak tau, abis sama Archer itu di revamp juga ya guys ya Jadi Archer itu makin sakit banget Jadi, evolusi yang pertama ya, sebelumnya Archer itu ngilang Itu berubah menjadi, tiap kali kita mukul Itu bisa curi physical defense musuh ya guys ya Jadi musuh itu bener-bener gak ada defense-nya lagi guys Bener-bener itu kosong defense-nya ya guys ya Wah, itu sakitnya bukan main Archer guys Archer bener-bener di revamp ya guys ya Lalu, untuk yang abis ya guys ya Skill satunya itu bisa nge-stun selama kita mukul 10 kali ya guys ya Tapi, menurut aku evolusi yang pertama ini kurang bagus Kenapa? Karena kalo kita ketemu Harith yang bisa nambah darah, darah putih Itu gak bisa di-stun guys Jadi, bagus pake evolusi yang kedua Yaitu, semua hero itu sekarang bakal dapet attack speed ya guys ya Tapi, selain abisinergy itu dapet 50% attack speednya Itu bagus juga ya guys ya Disini tuh aku main Archer, Abis, Kadia, sama Astro ya guys ya Tadi tuh kita dapet Swordman Crystal juga Tapi musuhnya itu bener-bener surrender ya guys ya Sayang banget, belum kita coba udah surrender guys Dan, kalo kalian penasaran sama video kali ini Tapi sebelum kalian menonton video ini guys ya Kalo kalian cari tempat top up diamond murah, proses cepat dan terpercaya Kalian bisa beli di Budirong Diamond karena prosesnya cepat Linknya ada di deskripsi Dan, kalo kalian mau nonton aku live streaming Magic Chess setiap hari Aku live streaming di TikTok Linknya juga ada di deskripsi di bawah guys ya Jadi, jangan lupa di follow TikTokku Supaya kalian bisa nonton aku live streaming Magic Chess guys ya Dan, tanpa berlama-lama lagi Kita langsung menuju ke dalam videonya aja guys ya Let's go! Oke, oke guys Kita udah masuk ke dalam gamenya ya guys ya Jadi, di video kali ini Kita lagi ada di Enven server Dan, disini itu kita lagi mau review Crystal Swordman ya guys ya Jadi, aku berusaha untuk mendapatkan Crystal Swordman Dan, aku bakal combo-in itu Archer sama Swordman ya guys ya Kalo kalian tau itu Swordman ini bagus banget untuk di combo-in sama Archer guys Karena, ada Crystal-nya ya guys ya Apalagi, kita kan main Kadia Itu ada link guys Nah, sekarang itu ada Crystal Swordman Sama Crystal Elementalis guys Itu enak banget sih guys Jadi, disini aku mau eksperimen Untuk main ke arah Swordman Archer ya guys ya Oke, kalo kita bisa dapet Cloudy ini bakal good banget ya Dan, disini kita bakal main Lost Trick ya guys ya Oke Kita gak dapet Spell Inspire sih guys Mungkin aku bakal ambil Retribution mungkin ya guys ya Retribution sih bakal mantep banget sih kita ambil Oke, kita ambil Laila sama Moskov Jangan lupa guys Darah kita 77 yaudahan ya Mungkin abis ini kita udah boleh masukin Hero guys Kita udah boleh masukin Hero abis ini Kalo kita liat disini ada yang main pake Guardian sama Xavier Ada yang main Assassin juga Oke, kita ambil aja Moskov sama Laila ya guys ya Uh, dapet Moskov lagi coy Mantep kali guys ya Dan disini tuh Archer di buff ya guys ya Jadi, sinerginya itu kalo yang kiri itu kan sebelumnya ngilang Jadi, sinerginya itu kalo misalkan kita mukul Itu bakal ngurangin Physical Defend-nya musuh guys Jadi, Archer ini bakal makin sakit sih harus ya guys Nanti jangan lupa ambil Laila Siapa tau Lailanya itu kita bisa dapet Blessing Los Peccados ya guys ya Jadi, lumayan guys Kita Lost Trickin dulu aja guys ya Nanggung banget ya Kita Lost Trickin lagi guys Oke, darah kita masih nempat Semoga ada Crystal Swordman sih Aku butuh Crystal Swordman disini guys Jadi, mau gak mau kita harus berusaha untuk mendapatkan Crystal Swordman Disini kita pake EG Skill 3 Dimana EG Skill 3 itu bisa dapetin kita Crystal juga ya guys ya Jadi, enak banget guys Oke Disini ada yang main pake Link Skill 3 ya Pake Phoenix dia guys Niat banget coy coy Ambil Lailanya jangan lupa Wah, ada Abyss guys Kita ambil Abyss aja ya By the way, Abyss itu juga di rework juga guys Abyss ini juga di rework Jadi, Abyss yang kiri itu Dia bisa ngestone musuh setelah 10 kali pukul guys Kalau yang kanan, Abyss itu selain hero Abyss juga dapet tambahan attack speed nih guys ya Jadi, OP juga guys Kita malah dapetnya Crystal Ibis ini guys Kalau dapet Crystal Ibis berarti Kemungkinan besar kita nyoba main ke Ibis dulu ya guys ya Kalau emang dapet Ibis kita fokus ke Ibis dulu berarti ini Lumayan soalnya guys Upgrade level dulu 1-1 masuk, Moskow masuk, Aceh masuk, Argus masuk ya guys ya Kita ambil Retribution Kemudian, kasih di 1-1 ya guys ya Oke, disini kita udah jadi 1-1 Abyss Ada Wrestler ya Wrestler nanti dulu aja guys Kita masukin Moskow lagi ya guys ya Disini kita udah 4 Abyss ternyata guys ya Udah 4 Abyss guys Berarti, kalau main Assassin bisa digabungin sama Swordman sih Karena kan ada Lancelot guys Berarti makin kuat ya Waduh, disini Suaranya aku matiin ya guys ya Gara-gara itu Kalau aku nyalain itu nanti masuk suara musiknya guys Kita nyalain lagi aja guys ya Suaranya aku nyalain lagi aja Oke Soalnya gabung guys Suara musik sama suara efeknya itu sekarang gabung pukulannya Tapi gapapa kita nyalain aja guys Karena kita kan mau nge-review ya guys ya Oke, kita dapet full maksimal gold Karena kita nabung di 20 gold guys Layla bintang 2 Aldous, kita roll lagi Ada Mia, nice Kita roll lagi Tampilannya sekarang itu agak aneh sih guys Menurut aku guys Agak jelek ya tampilannya ya Jual aja lah Aldous ya guys Ambil Iritel Ambil Iritel lagi guys ya Berarti disini kita bisa aktifin Archer dulu Dan tetep 1-1 nya aku kasih Crystal Abyss sih guys Disini Oke Eh Retribution ini bagus banget sih buat main Archer guys Apalagi kalo dia nge-kill ya 1-1 itai guys ya Wuh kalian liat tuh guys ya Dia bisa last hit gitu guys kalo pake Retrie guys Makanya cocok banget buat 1-1 guys Auto Retribution guys Wuh nice Waduh Haritz sih sakit banget guys Haritz sih ini problem banget sih guys ya Oke gak apa-apa Darah kita masih banyak guys ya Slow, slow, slow Gila semua orang main Haritz ya guys ya sekarang ya Bahkan Archer pun cuma 1 orang yang main guys disini Tapi aku mau review Abyss sih Jadi makanya aku ambilnya Abyss guys Wih Mia nya keluar terus ya guys ya Mantep banget coy Moskow bintang 2 Dapet Mia lagi Oke Mia keluar terus nih guys Berkah banget nih cari Mia nih Oke nabung ya guys ya sekarang Kita next upgrade level aja ke 6 ya guys ya Kayaknya Mia aku bisa bintang 3 dengan mudah ini guys Karena gak ada yang main Mia guys Gak laku cuman 1 orang yang main Mia Si Mister ini main Tars 2 ya Oh Tars 3 dia Tapi dia udah dapet ke laude guys Oke banget Oke Ada Domi guys ya Kita ambil Domi aja Biar warna kita cepet lompat ya guys ya Lumayan kita dapet Domi guys Gak tolak-tolak ya Kita ambil Domi nya guys Oke Btw tampilannya ini agak memusingkan ya guys ya Kalo boleh jujur Oke Kita bisa roll 2 kali Siapa tau dapet Mia guys Dapet Moskow lagi Ya boleh kita upgrade level dulu deh Kita masukin dia lagi guys ya Mungkin Argus aku bakal beli 2 biji Siapa tau dapet Blazing Abyss ya guys ya Dan sekarang itu upgrade levelnya itu mahal banget guys Nanti di level 8 sama 9 ya Parah banget mahalnya Gameplay nya bakal berupa parah sih guys Gara-gara mahal banget upgrade levelnya Oke sabar Nanti jangan lupa beli Argus guys Musuhnya juga dapet Domi guys Tapi dia dapetnya Inspire guys Inspire tuh nambah attack speed ya guys ya Bagus banget Inspire itu Buat 1-1 kayaknya mantep sih Dikombon sama Ibis guys Tapi tenang guys Kita sama-sama pake Dominant Ice ya guys ya Tapi bedanya kita ada Ibis Crystal Mantap Kayaknya yang pake Tarsini harus kita pulangin dulu guys Biar kita gak rebutan Archer nya Kita mau nyoba review Archer yang kiri ya guys ya Karena dia bener-bener di Rework Jadi udah gak bisa ngilang lagi guys Jadi metanya bakal berubah banget Gaman EVA 3 gak tau masih meta apa gak guys Kalo hero kita udah gak ngilang Kalo dulu kan meta banget tuh guys Gara-gara bisa ngilang Kalo sekarang tuh Jadi berupa sepertinya metanya nih guys Nanti jangan lupa ambil 1-1 nih guys ya Nanti jangan lupa ambil 1-1 Kita udah siapin Los Peccados disini emang sengaja Siapa tau nanti kita dapet Laila Next game juga gak tau ya Jadi bisa bintang 2 Laila kita guys Yang penting hero kita sekarang udah pada bintang 2 semua Jadi lumayan kuat Waduh ada yang udah jadi 4 Venom guys Mengerikan sekali coy Kita ketemu 4 Venom beneran ini guys Gak tau ini menang apa gak nih guys Kelawan 4 Venom nih guys Oh dia pake ini ya Dia pake Venom itu guys Venom commander ya Jadi dia bisa ngasih kok Venom commandernya Oke tenang 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 Kala dikit harusnya guys ya Lompat 1-1 Aduh gak sempet lompat sekali ya Sayang banget 30 Kita habis ini ambil 1-1 lagi guys Apas banget ya kita ketemunya Malah begitu guys Oke Laila bintang 2 Roll sekali Wah ada Mia ya Kalo aku upgrade level kayaknya lebih worth it deh guys Kayak mendingan upgrade level gak sih kita guys Upgrade level aja deh Masukin Moskov lagi guys ya Ambil Mia nya Desain abung guys 1-1 kita nih harus bintang 2 sih guys Nah kalian liat tuh guys Upgrade level 7 ke 8 40 guys Parah banget Mahal banget sekarang Jadi agak sedikit susah sih Memang kalo boleh jujur guys Oke kita lawan siapa nih Lawan heart bintang 3 dong Untung dia belum 6G guys Kalo udah 6G sih galak banget sih dia guys Belum 6G jadi kita aman ya Aman banget guys Oke Semua orang main harit sekarang disini Tapi yang harit bintang 3 itu yang paling bahaya guys Kalo boleh jujur Btw kita paling bawah ya Kita dapet kristal apa ya guys Kira-kira ya Semoga dapet kristal yang bagus sih Oke dapet apa disini guys Kita akan liat kristalnya Waduh ada Domi lagi guys Ambil Domi lagi guys ya Oke kita Reset Elgato bentar guys Ada error dikit Untung kita waktu di fightbox guys Dapet Domi 1 lagi kita ya Disini alasan aku kenapa aku gak ambil slot Karena Kalo aku ngelepas Domi Itu bahaya banget guys Itu bakal jadi Baku hantam buat aku sendiri sih Kalo ngelepas kayak begituan guys Gak boleh dilepas ya guys ya Bahaya banget Mia kita bisa bintang 3 gak sih Kalo aku maksa ambil Mia guys Takutnya itu Mia nya gak keluar Kalo kita ambil Oke Laila jual dulu Nanti kita ambil Lailanya ya guys ya Mia kita tinggal 1 lagi nih Bintang 3 nih guys Sayang banget ya 1 lagi ya Nanggung bet guys Wanwan juga 1 lagi Oke semoga kita masih bisa bertahan Jangan bilang dia udah nemake guys Belum 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 nemake ya 1 Domi nya udah di Moskov Udah paling bagus sih guys Paling good ya Nah ini kita bikin Hero nya itu Jadi susah ngeskill guys Ini Farami Itu apa Zafiarnya Hoki banget kita dapet 2 Domi guys ya 1 game GG banget sih Sekarang kita harus cari Zilong nih guys ya Cari Zilong sih Oke Ambil Laila jangan lupa 15 ya gold kita ya Uh dapet Cloud D guys Berarti kalo kayak gini Korbanin Itel 1 guys ya Ambil Laila Nanti kita ambil Cloud D Kita aktifin 4 Los Peccados guys Habis itu kayaknya aku bakal all in Di level 7 atau level 8 sih Tapi kalo kita mau ngejar level 8 tuh Ya bisa juga Gak ada yang manager Jadi minus kita gak terlalu banyak Harusnya guys ya Minusnya gak terlalu banyak banget sih Haki aku jual dulu Lumayan Buat bonus gold ya guys ya Jadi itu bakal ngebantu banget Mia nya tinggal 1 lagi nih guys Oke Dia lawan Maki lagi kita guys ya Yang penting belum 6G sih Belum ada yang 6G aman guys Jadi harinya masih bisa kita bantai sih Kalo udah 6G tuh Harinya susah guys Untuk dilawan Oke nice Kuat banget kita disini guys Mantep banget Lompat Cakep ya guys ya Di Tigreal sih pasti meninggoy guys Ah Belum masih tunda meninggoy guys ya Berarti kita aktifin Los Peccados sekarang guys ya Wajib pake banget guys Ambil Cloud D nya Jangan lupa Roll 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 Ah Mia nya bintang 3 Wanwan bintang 2 guys ya Blessing Cardia Oke nice Gak apa-apa Kita ambil aja guys Kita aktifin Los Peccados sekarang guys Los Peccados dulu aja Untuk mendapatkan Kekuatan yang lebih OP lagi guys ya Oke Elgato nya error lagi guys Aduh aku tuh gak bisa record di emulator guys Komputer aku tuh kalo di install emulator Itu bakal blue screen guys Jadi Gak bisa aku install emulator Jadi aku harus pake Elgato Jadi Gak tau kenapa tuh men error-error guys Kadang penyakit begitu Sekali error tuh error-error terus guys Oke Dapet Crystal yang bagus dong Dapet Crystal Abyss lagi guys ya Scary banget Kita ambil Oracle aja ya Buat lawan Mage Sama Abyss guys Abyss nya buat Mia Oracle nya buat Mia juga guys Let's go Udah kuat banget ini kita guys Ambil D-Rod Jangan lupa Biar nama Ibis Los Peccados kita jual dulu Noskov masuk D-Rod masuk AC masuk Kita udah nama Ibis Abyss Kita ambil yang kanan aja Kita ambil yang full attack speed nih guys ya Itu jauh lebih Mendukung ya guys ya Menurut aku Upgrade level Masukin Kadianya guys Kita pencet sekarang Kita dapet apa Kita liat Crystal nya guys Uh dapet Gunner Elementalis Astro ya guys ya Sekarang udah ada Crystal Elementalis guys Tapi sayang kita gak main Elementalis disini Uh kalian liat guys OP banget guys Bukan hero Ibis pun aja ya Dapet attack speed juga guys Wih gila boy Kuat banget ya guys ya Ibis sih meta banget disini guys Kalau boleh jujur Jadi meta parah Astro One One sih boleh sih guys Daripada Elementalis kan buat apa Ada Haskelau nih Ambil AC dulu AC bintang 2 D-Rod Ada Link ya Kita ambil Link aja Siapa tau nanti kita dapet Crystal Swordman ya By the way udah ada Crystal Swordman guys Jadi itu bakal ngeboosting Link kita guys Ada Lunox Tuker sama Moskov sih Iritel tuker sama Link Ambil Haskelau Astro nya buat One One Atau gak buat Mia juga boleh sih Tapi aku buat One One aja guys Haskelau nya buat Mia Retribution buat Moskov guys Oke let's go One One double synergy guys Nanti kita cari Martis aja guys Lebih bagus pake Martis sih Cari Martis Oke cari 2 biji dapet Cakep Wah kuat banget kita boy Archer sih scary banget Sini kita belum 6 Archer ya Kalian liat Wears Habir level 8 ke 9 54 54 Mahal banget guys Kayaknya aku kejar slot sih kalo bisa ya Bisa dapet slot guys Harapan aku disini bisa dapet slot sih Atau gak dapet Blessing Archer lah setidaknya guys 6 Archer belum aku coba ya Belum aku review nih guys Harus dapet slot sih Baru 6 Archer ini kita guys Kecuali kita dapet Blessing Archer Baru good banget ya guys ya Kita dapet Abyss Crystal 2 biji guys Ini bayangin guys Kalo gak kita matiin Astro juga gak apa-apa nanti Demi 6 Archer dulu aja guys Yang penting aku mau review Archer kiri guys soalnya Untuk lawan 1-1 nya ya Eh untuk lawan Harit guys Weh kuat banget kita boy Strong banget ini kita guys Oh pulang 1 orang Wah kita tetep paling atas ya guys ya Wah kita kayaknya gak dapet slot sih Semoga dapet Crystal Archer deh guys Harapan aku Crystal Archer deh Gak apa-apa guys Ini pulang juga nih 1 orang nih Pulang juga nih 1 orang guys Gak tau gue orang keberapa nih Aduh orang keempat masian Wih ada Crystal Archer guys Dapet gak ya Please please kasih gue Crystal Archer dong guys Jangan diambil dong guys Ambil Elementalis aja lah Oke dapet Crystal Archer guys Mantap banget Kita 6 Archer dulu guys Kita review dulu ya Astro nya kita copot Kita ambil Archer yang kiri guys Wah gila boy boy Upgrade level nya malah bener guys Nah TV6 Archer dulu guys Kita ambil Archer yang kiri guys ya Archer basic attack Bisa nge-steal 3 physical defense guys ya Jadi Makin lama makin sakit guys Dan Archer itu dineuf lagi Jadi 0,4% Jadi kita coba ambil yang fearless aja guys ya Oke Udah aktif disini Astro nya kita tuker ya Berarti ya Astro nya kasih di Mia Tuker sama Haskelau guys Jadi one-one kita pake Haskelau sekarang Oke Sayangnya kita gak dapet slot sih Kalo kita dapet slot tuh enak guys Gak dapet slot kita boy boy Arcus ambil Siapa tau dapet blessing guys Ambil Link Uh one-one 2 biji guys Ambil one-one aja guys Uh sakit banget guys One-one sih sakit banget guys Sumpah guys Itu hard langsung ilang coy Meninggoy Uh sakit banget Archer guys Wah sakit banget Archer kita Archer kita sakit banget guys Itu guys Kalian bisa liat ya Wah Archer sih OP banget sih guys sekarang guys Oke one-one ambil Wah aku gak Gak nyangka se-OP itu men Sekarang Archer Di rework guys skillnya guys Aceh tuker bintang 1 Buat roll kita guys Oke ada Moskov Nanti ambil Moskov Jangan lupa Link aku jual dulu aja Fokus cari one-one Oke kayaknya ada Ada kemungkinan kita bisa dapet Glasing Archer lagi Sini kita bisa buang tari guys Aku pengen jadiin perfect Sinerginya guys Ada Astro Kalo bisa ada Astro sama Kadia guys Oke one-one kita liat ya Pantau one-one guys Pantau one-one kita Damagenya guys Tiap basic attack itu bakal steal Physical defense-nya musuh guys Uh pedes banget guys Damagenya boy-boy Waduh lawan Uh sakit banget guys Archer sekarang guys Archer sih OP banget sih Counter one-one banget Counter harit banget guys Serius harit bintang 3 sih Pasti mati guys ini guys Sakit sih Archer ini guys Menurut gue Archer nih Bakal sangat-sangat-sangat meta sih Oke dapet 16 gold Satu lawan satu sekarang Z-long ya Waduh Z-long guys Enak jual dulu deh Ambil Z-long guys Abis skip Cari one-one Udah upgrade levelnya mahal banget guys Gila gila AC bintang 2 Waduh blessingnya asasin dia guys Teori riset blessing kah Kayaknya harus di riset sih blessingnya guys Wan-wan ku nih bentar lagi bintang 3 guys Sisanya lawannya Venom sih Venom bukanlah masalah guys Wah GG sih Archer bagus banget guys Crystal swordman deh guys ya Buku deh Crystal swordman sih pake sih Berarti kita cari link ya Waduh sayang banget tadi kita gak ambil linknya guys Sayang banget tadi kita gak ambil link ya Kita jual malah linknya Waduh lo pengen main one-one swordman guys Wih blessing lagi bro Wih blessing abis guys Nanti bisa buang AC dong Nah kita harus cari link ini guys Aduh linknya susah banget tapi keluar guys Carinya tuker bintang 1 deh Oke sabar ya Kita cari link dulu guys Manclo juga gak apa-apa sih Aduh levelnya mahal banget Kita bikin one-one swordman juga ya guys ya One-one gak usah bintang 3 gak apa-apa sih Bikit-bikit minusnya guys Tipis-tipis Ya surrender musuhnya Aduh musuhnya surrender ya guys ya One-one-nya padahal Tidak jadikan swordman Tadi udah surrender musuhnya Astaga Musuhnya langsung Surrender ya guys ya Bagus banget ya guys ya One-one sih Bagus banget sih 6 archer ini bagus banget guys Asli guys ya Jadi sekian dulu untuk review dari revamp abyss archer ya Ini bakal masuk ke dalam meta lagi guys Jadi sekian dulu untuk konten kali ini Semoga kalian suka Dan ya Kita bakal ketemu lagi di konten-konten berikutnya guys ya Thank you semuanya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax